Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dugita, channel GASL guys. Gue mau nyelesai nih guys album Espa, karena menurut gue ini the best album sih guys, seru-seru banget lagunya guys. Ini gue udah sampe ke lucid dream guys, ini kayaknya gue random guys, ngancak guys ya. Ya mohon maaf guys, ini gue baru ketemu lagi, sekarang di color coded ya. Jadi kita akan ngeriak lagi nih guys, Espa, lucid dream. Sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Sebelum kita mulai guys, gue pengen nanya guys, ini album pertamanya Espa apa gak sih guys? Waktu Black Mamba tuh masih single, terus apa, kayak forever tuh masih single, next level tuh single apa, gimana apa, ada albumnya sih? Gue gak tau juga guys ya, tapi kalian bisa kasih komentar di bawah guys, kalau mereka emang tuh ternyata apa, single apa album. Oke guys, kita langsung liat lucid dream. Caplok! Oke, ini kayaknya lebih ringan ya, dibanding yang lain, kayaknya ya, gue gak tau juga. Enggak ada yang gagal guys, enggak ada yang gagal. Winter juga suaranya gokil ya. Ning-ning. Aduh, beatnya enak-enak banget sih. Enggak, gue gak tau guys, ya itu kayak temen-temen suka bilang tuh kan, para producer, para songwriter-nya kayak Yung Jin, Kenji, Moonshine, segala macem. Itu kalau mereka udah nyebutin big hit guys, ya itu langsung, udah dapet aja lagu-lagu enak gitu guys. Ini salah satu ini juga nih guys. Aduh, ambiansnya juga enak ya. Oke, sel suaranya. Oh my God. Gila, ini album ini guys ya. Ini kalau gue boleh jujur guys, ini album bener-bener menonjolin vokal mereka guys. Dengan aransemen yang rada kompleks ya, di beberapa lagu yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini, ini membuktikan bahwa vokal mereka kuat guys. Karena musiknya gak terlalu mendominasi. Karena ini hanya nge-ritem doang nih musiknya guys. Gila, Giselle tadi oke banget suaranya. Polen, yang gitu guys. Aduh, speed-nya juga tight banget ya. Mereka tuh berarti dihajar lagu R&B, lagu ballad, apa Forever guys ya. Itu kan lagunya bener-bener ballad banget, pop ballad. Tapi mereka nailed it banget guys. Ini juga lagu-lagu R&B yang butuh speed rada cepat. Secara artikulasi mereka juga nailed it nih guys. Oke, vokal cop ya. Oh, ini lebih kebule-bulean lah guys ya. Musiknya, R&B-R&B, black music guys. Ning-ning. Oh, nice. Nah, kan. Karina masalahnya nge-rapnya tight guys. Kalau nyanyi juga gokil guys. Gila ini 4-partnya loh. Ah, gila. Nah, tuh guys. Giselle, bukan Giselle doang nih guys ya. Hampir semuanya dapet sexinessnya guys ya. Ini dapet, kita tuh nuansanya dibikin sexy aja guys. R&B-R&B gini. Gua gak tau, lucy trim kayaknya apa ya tentang apa ya. Aduh, keren-keren banget ya. Itu vokal copnya guys. Build up. Tata-tata-tata. Asik. Wah, Giselle gila nih. Disini Giselle lebih ini ya. Duh, keren banget sih. Maksudnya, kalau ngebahas vokal guys ya. Vokal tuh, gue bukan vokalis. Tapi gue sering nge-react lagi. Gue sering recording para vokalis guys ya. Soalnya ada vokalis tuh yang... Setiap lagu tuh hajarnya dengan artikulasi yang sama aja. Jadi, dinamiknya gak berasa guys. Ini mereka tuh bisa bikin dinamiknya rada whisper, rada naik, rada turun, rada naik. Ini jadi lagunya enak banget guys. Denger ya guys. Oh, falsetnya manis. Oh, musiknya disini ya. Gila, manis banget suara-suaranya. Di harmony-harmoni gitu lagi guys ya belakangnya. Pecah-pecah gitu. Oh, gila gue bisa enjoy sih guys. Asli. Wah, gisah. Bagian-bagian speech ini juga sexy guys ya. You drive me crazy. Oh, nice. Gila disini guys sih kalau di speaker ya. Lebar banget vokalnya guys. Di balance, di mixing, di panningnya guys. Gila nih album sukses sih. Ya, sukses pribadi gue. Menurut gue nih, hampir semuanya gak ada failed song guys ya. Gak tau tinggal satu lagu lagi sih gue guys. Aduh, bass lainnya gitu lagi. Terus kalau gue perhatiin guys ya. Ini kalau kalian lihat visualnya guys ya. Muka-mukanya guys ya. Ke suaranya. Ke konsep mereka punya dandanan sama lagunya. Itu semuanya senada guys ya. Hebat banget ya konseptornya guys ya. Yang pencarian bakatnya, talent-talent yang diambil. Terus lagu-lagu yang dipilih. Maksudnya sedetail itu guys. Itu hebat banget guys. Dan mereka punya karakter masing-masing loh guys. Hebat so, orang-orang yang bikin konsep kayak gitu. Wow. Iya, iya abis ya guys ya. Oke, gue pause dulu guys. Iya, ngebahas kayak begini guys ya. Maksudnya K-pop tuh gak bisa di... Ini guys ya, gak bisa direndahin guys. Maksudnya emang keren banget guys. Mereka tuh pencarian bakatnya, pencarian lagunya. Dicocokin ke suara-suaranya, per part-partnya. First door siapa dan segala macem. Mereka kok bisa sedetail itu guys ya. Sampai akhirnya tuh lagu bisa dikita cernak dengan enak. Dengan komposisi lagu yang sebenarnya tuh. Gak banyak orang bisa terima sih guys. Yang agak kompleks. Kalau kalian denger lagu-lagu kayak Savage. Terus gue kemarin abis denger yang apa, Yepi-Yepi guys. Itu kan kayaknya orang tuh susah nyernak guys ya. Tapi ternyata banyak yang suka. Itu ya berarti sukses menurut gue guys. Itu hebat ya guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys. Klik sign out. Bye-bye.